Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Jambi Mantap Expo 2023 dengan menghadirkan produk-produk unggulan Jambi dalam rangkaian HUT ke-66 Provinsi Jambi. Pameran Expo ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris, dinampingi Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan terjadi perputaran uang 1 miliar per hari dalam event Jambi Mantap Expo yang digelar selama 6 hari atau hingga 8 Januari 2023. Gubernur Jambi Al-Haris usai membuka Expo tersebut pada selasa 3 Januari 2023 mengatakan, Jambi Mantap Expo salah satunya bertujuan untuk memberi ruang kepada pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produk unggulan mereka. Selain itu juga bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Jambi kepada pelaku UMKM yang telah berani berinovasi membuat produk unggulan Jambi. yang memiliki kualitas serta meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Mantap Expo 2023, tujuannya pertama kita ingin mengangkat serajat daripada HPMKM kita yang hari ini cukup banyak, mereka juga sudah berani membuat produk yang kita anggap punya kualitas. Tinggal lagi ini dipromosikan, mas tidak pasarnya. Kenapa? Karena mereka sudah membuat berani berpopulasi, pemerintah mesti mendukung mereka. Sementara itu, staf ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi dan pembangunan Aryansyah, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, menjelaskan, bahwa Jambi Mantap Expo itu diikuti ratusan UMKM dengan menghadirkan produk unggulan mereka, serta dimeriahkan seluruh organisasi perangkat daerah, OPD dengan menghadirkan pameran produk dinas masing-masing. Dalam pameran ini ada sebanyak 243 stand Expo yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-66 Provinsi Jambi itu. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini nanti terjadi transaksi ya. Kita ini kan kita petargetkan satu hari itu 1 miliar, jadi selama 8 hari ini ada perputaran buang 8 miliar gitu. Nah, di dalam transaksi baik itu jual-beli atau itu dalam produk-produk yang mereka pesen lain sebagainya. Aryansyah juga menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama memeriahkan Expo tersebut. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.